Hai semua, pada umumnya ketika kita sedang menyetir menuju ke sebuah arah dalam perjalanan kita dan kita tahu kita salah jalan, kita segera akan mencari jalan untuk kembali ke rute yang benar sehingga kita bisa mencapai tujuan kita. Tetapi lucunya dalam kehidupan ini ada banyak orang yang tahu bahwa hidupnya salah jalan tetapi dia tidak mau kembali kepada jalan yang seharusnya. Ini adalah kisah tentang Raja Inguda yang bernama Yoyakim dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 4 dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya sebab ia telah membuat Jerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Apa yang terjadi? Yoyakim ini hidupnya terkenal sebagai seorang raja yang memberontak melawan Tuhan tidak menghargai perjanjian, meremehkan firman Tuhan, kejam, suka menindas rakyatnya sendiri dan dia memperkaya dirinya dengan harta yang tidak benar dan kemudian dia menindas rakyatnya dengan sangat mengerikan dia dibenci oleh banyak orang pada waktu itu. Nah ketika di puncak kejahatannya ini penghukuman Tuhan akan segera dilaksanakan Tuhan masih berat melakukannya Tuhan kirimkan nabi-nabi untuk menegur dia salah satunya nabi Yiremiah eh malah Yoyakim mau bunuh sang nabi surat yang isinya adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh Baruch dibacakan kepada raja Yoyakim ternyata malah disobek-sobek oleh raja dan dibakar di jalan api penghinaan besar terhadap firman Tuhan dan ada seorang nabi lain yang bernama nabi Uriah yang menyampaikan firman Tuhan yang sama persis dengan yang diucapkan oleh nabi Yiremiah nabi ini ditangkap dan dibunuh oleh Yoyakim padahal nabi-nabi itu adalah utusan Tuhan baik Uriah maupun Yiremiah dan nabi-nabi Yiremiah saudara ketika Yoyakim tahu dengan pasti dia sudah salah jalan dan Tuhan memperingatkan dia untuk kembali bukannya dia bertopat tetapi dia malah meneruskan kejahatannya dia tidak mau bertopat itulah sebabnya Tuhan tidak mau mengampuninya dalam kehidupan kita sendiri sekarang apakah kita sudah berada di jalan yang benar kalau kita salah lebih baik segera kita bertopat dan kembali kepada jalan firman Tuhan selagi Tuhan bermurah hati dan masih ada kesempatan untuk kembali kalau kita tahu kita berjalan dalam jalan yang salah pola hidup yang salah cara hidup yang salah yuk segera kembali temukan mentor atau pembimbing rohani atau pemimpin-pemimpin care kita untuk menolong kita bisa kembali kepada jalan yang benar Tuhan sehingga dengan demikian hidup kita dipulihkan dan hukuman Tuhan tidak melimpah kita pertolongan Tuhan pembimbingannya ada membawa kita menjadi manusia yang hidup sesuai dengan firman Tuhan hidup dalam lima pertanian selamat menikmati